Pemirsa seorang kepala desa di Kabupaten Lumajang, ditahan kejaksaan negeri Lumajang. Dia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka atas kasus korupsi dana desa. Seorang kepala desa KADES di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ditahan kejaksaan negeri Kejari Lumajang. Ia ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka korupsi dana desa. Bernama Ahmad Hendra Jakakumbara, yang merupakan kepala desa Sumber Anyar, Kecamatan Rowok Kangkung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa, alokasi dana desa, serta tanah kas desa tahun anggaran 2020-2021. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lumajang, Yudi Teguh Santoso mengatakan, modus tersangka yakni dengan cara mengendalikan penuh semua anggaran dana desa. Anggaran dari pemerintah pusat itu dikuasainya sendiri. Sejumlah proyek pemahaman desa Sumber Anyar tidak bisa selesai tepat waktu. Setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan, pihak kejaksaan menemukan selisih anggaran sebesar 535 juta rupiah sebagai kerugian dari praktik korupsi tersebut. Ya, motifnya bahwa semua uang itu dikuasai uang dana desa dan uang ADD dikuasai sama kepala desa sendiri. Jadi bukan diserahkan untuk kegiatan desa, tapi dinikmati oleh kepala desa sendiri. Itu dilakukan selama berapa lama? Itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Sementara kuasa hukum Hendra, Wahyu Firman Afani mengatakan, pihaknya tengah melakukan upaya-upaya hukum tertentu untuk membela kliennya. Tersangka telah dibawa ke lapas kelas 2B Lumajang. Dalam kasus ini, ia terancam hukuman penjara selama 9 tahun. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim Liputan Madu TV mewartakan.